Upaya aparat keamanan dari Polres Bungo untuk menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin peti yang menggunakan alat berat di dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat yang selama ini merusahkan, mendapatkan perlawanan dari warga. Kapolres Bungo AKBP Trisaksono Puspo Aji mengatakan, dari hasil razia peti petugas atau tim yang dipimpin oleh Kapolsek Pelepat Suhenri dan Kanitipiter Polres Bungo Kurniadi, mengamankan satu orang terduga pelaku beserta barang bukti monitor alat berat ekskavator. Namun perjalanan menuju Mapolres, tim dihadang ratusan warga Batu Kerbau yang sebagian besar ibu-ibu sambil membawa senjata tajam. Saat itu Kapolsek turun akan menjelaskan mengapa razia dilakukan. Beberapa orang langsung menyerang Kapolsek dengan senjata tajam. Akibatnya Kapolsek mengalami luka tusukan pada bagian bokong kiri dan langsung dievakuasi di klinik PT PML terdekat. Selain itu, masa juga merusak dua unit kendaraan. Untuk pemicunya, kita mau melakukan kegiatan penertipan tambang niriga di daerah Batu Kerbau. Kemudian ada satu orang yang kita amankan, kemudian kita diadang oleh, lupa kita yang di lapangan diadang oleh Masa. Kemudian salah satu Kapolsek juga mengalami luka pantat ya. Karena situasi semakin memanas, pelaku peti yang diamankan dilepaskan. Sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, Kapolres Bungo AKBP Trisaksono beserta Dandim Kodim 0416 Letkol Widi Rahman memimpin personil mereka menuju lokasi untuk mengevakuasi personil yang disandra. Dengan tindakan yang dilakukan aparat keamanan, akhirnya berhasil membebaskan personil yang disandra. Kapolres menegaskan dari awal aparat berkomitmen akan memperatas peti. Saat ini polisi sudah mengantongi nama para pelaku, baik pemilik alat, pekerja maupun oknum provokator penggerak masa. Aparat minta mereka yang terlibat menyerahkan diri sebelum diambil tindakan tegas. Muryandi, Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!